Mila sendiri di mata kakak-kakak sendiri seperti apa? Mila baik, Mila orang yang baik, kelompok juga, takut-takut Tuhan. Baik, Mila orang yang baik. Menyayang, dan dia sayang dan sangat peduli dengan keluarga. Jadi kita sering banget sepetan sama Mila, hampir tiap minggu ya kita ke Mila gitu. Jadi bener-bener kayak... Ya, di sendiri lah. Bener-bener gak ada bonders lagi. Jadi kayak bener-bener kayak Yaakob aja. Menjalan cinta mereka tau gak sih gak awal dari personal sampe akhirnya komunikasi seperti apa? Mungkin itu... Pocaran ya. Pocaran yang biasa aja sih sebenernya. Tiba-tiba yaakob bilang, ih ya, serius nih sama Mila gitu ya. She's the one ya. Terus kita, oh yaudah yaudah kita cuman kenalan. Terus kenalan, wow, she's really nice. Ya, she's amazing ya. Ya, Mila. Ya, Mila. Ada perubahan-perubahan rasnya sih dari Yaakob sendiri setelah pacar sama Mila. Perubahan rasnya dari Yaakob sendiri. Perubahan rasnya dari Yaakob sendiri. Lebih sering senyuk ya. Bener-bener. Happy terus kayaknya sih. Bisa kadang-kadang siya musuh-musuh sendiri ya. Happy terus sih sekarang Yaakob. Apalagi kalau lagi berdua sama Mila mereka positif banget ya. Kayak berduanya sama-sama santai, sama-sama happy gitu. Jadi kayak enak banget sih sama mereka. Gitu, kayak enak banget sih sama mereka. Gitu, enaknya easy boy ya. Ya, enaknya easy boy ya. Ya, enaknya easy boy ya. Karena ini cowok satu-satunya kan. Iya. Dari dulu yang kayaknya adik kita kecil yang lucu gitu ya. Sekarang kok udah... Dan kita kan selalu berempat teket banget gitu. Apalagi sama Yaakob ya karena cowok satu-satunya. Jadi kayaknya ngelihat, oh ternyata sekarang Yaakob udah kecil lagi gitu ya. Udah mau menikah. Udah menjadi istri. Udah menjadi istri gitu. Happy banget. Kita happy lah. Happy bersyukur lah. Ada new member kan di keluarga. Jadi senang juga ada Mila gitu, ada Badukta. Kita sangat happy. Ada nasihat ga sih dari kakak-kakaknya untuk Yaakob sebelum menikah? Banyak-banyak. Kita udah sempet ngobrol gitu ya. Tapi yang pasti ya... Kita yakin lah sama Yaakob dan Mila. Pasti ya kan bisa jadi keluarga yang baik. Dan salah-salah Tuhan. Salah satu nasihatnya mungkin yang dikasih apa? Romantis terus, selalu-selalu pun. Tuhan, berjalan-jalan beratang. Karena punya suami istri kan pasti ada... Ada aja di tangan kalau ada di tangan. Dan pokoknya kalian harus selesai. Apalagi pasangan muda kan. Masih muda kan pasti ada lagi. Mungkin harus benar-benar... Ya mungkin pegangannya tangan-tang puhan gitu ya. Jadi kayak benar-benar harus selesai berdoa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID.